قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى بَصَيْقى Allahumma inna nas'alukal jenna wa na'udhu dikaminan na'in puji syukur kita panjatkan pada Allah salawat dan salam mungkin-mungkin senang biasa tercumrah pada janjungan kita Nabi Muhammad salam pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur bisa berada dalam majelis yang mulia ini mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan yang banyak dan Allah juga mengangkat kita dari kesulitan-kesulitan yang ada mungkin-mungkin yang terlilip dalam utang utangnya cepat rampung mungkin-mungkin yang mengerita sakit berat diangkat penyakit-penyakit banyak ada mungkin-mungkin yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh seru banget mungkin-mungkin yang dalam keadaan susah dalam rumah tangga dirampungkan masalahnya dengan segera dan mungkin-mungkin kita semuanya diberikan istiqomah lanhusnul khotimah baik malam hari ini malam kemis nampu malam kemis kliwon dan kita semuanya berada di lingkungan pesantren yang harus sumihin mungkin-mungkin dengan niat yang ikhlas nantinya ilmu-ilmu yang kita peroleh bisa kita amalkan yang penting itu adalah setiap ilmu kita tindak lanjuti dengan amalan yang mampu nyampaikan ilmu dengan berda'wah maka nantinya punya kewajiban lagi untuk berda'wah beliku anni walau ayah kata kancing nabi s.a.w. sampaikan dariku walau kun satu ayah artinya apa yang kita pahami yang kita kuasai sampaikan pada lainnya karena boleh jadi ada yang rutin ngaji malam ini gak bisa hadir dan ada yang memang belum pernah mengikut pengawasan cuma mau mendengar di masjid masing-masing bahkan ada yang gak pernah kenal masjid sama sekali walaupun KTP ini muslim bonten apa bonten yang terakhir wadah berarti tugas kita makin berat PR kita itu makin banyak baik sekarang kita lihat pembahasan kali ini tentang sholat rawatif intinya yang kita bahas sholat sunnah maghrib maghrib pintan rokaat itu itu sholat yang paling banyak dihadiri jamaah dibandingkan dengan sholat subuh iya kata sholat maghrib kenapa sholat subuh yang full yang mana maghrib sesibuk apapun pasti yang paling rajin itu sholat maghrib misalnya gak tahu subuhnya gak tahu namun kalau maghrib itu Masya Allah semangatnya luar biasa betul apa betul ibu semangatnya sholat maghrib kalau ngisak pun ngantuk oh paling sinetron iya ada dan sini kita pelajari sholat maghrib ini punya rawatib rawatib itu apa yang dirutinkan sebelum sholat maghrib dan sesudah sholat maghrib dan kita telah bahas sebelumnya tentang sholat rawatib dalam sehari itu totalnya ada 12 rokaat betul atau tidak ada berapa rokaat totalnya 12 apa saya coba diulang saking subuh 2 rokaat kobliya subuh sama dengan sholat sunnah fajr ini terus duhur 4 rokaat 4 rokaat kobliya subuh terus dua rokaat bakdia subuh mana tadi terus maghrib terus maghrib bakdia maghrib kalih rokaat terus misa bakdia juga bakdia kalih rokaat berarti yang kita tidak sebut misalnya kobliya asal bisa bisa 4 bisa 2 yang kemarin kita bahas 2 atau 4 rokaat bisa juga kobliya maghrib ini nanti kita bahas karena kalau bakdianya sudah kita sebutkan hadisnya tadi tinggal kobliyahnya kobliya isya itu juga 2 rokaat itu juga 2 rokaat ada masih boleh dilakukan masih boleh dilakukan nanti kalau sebut langsung hadis-hadis nanti di babak berikutnya ini masih berlanjut terus ini loh makanya kita ngaji ini berurutan kalau jenungan besok itu tidak berangkat ini kelewat jadi ini berangkatnya kalau rutin terus nyambung terus gitu beda kalau orang mangkat apalagi alasannya itu ngurus manuk bonten apa bonten ini waduh itu ada saja ada yang ngurus pakan apalagi sekarang kering istrinya kan iya gulet pakan sampai dibantul ada yang ngurus istri gak wah banyak bukan ada lagi wajib ngurus istri kesibukan kesibukan yang ada buat kita itu lalai dari nuntut ilmu maka maka kadang ada yang berangkat kadang ada yang enggak gitu kecuali kalau punya hajat mesti rewan mesti bantu tetangga selama itu dalam hal yang baik boleh bantu bahkan itu nanti bernilai kebaikan Allah fiawni abdi makanan abdu fiawni akhi kata nabi sallallam Allah senantiasa menolong hamba selama dia menolong saudaranya bantu orang nah sekarang dibacakan dulu kita nanti lihat hadits 122 123 1124 125 berapa hadits itu 1234 hadits ya kita lihat dulu satu ada kalimat di awalnya dulu pada bab sebelumnya terdapat hadits ibn Umar dan Aisyah yang sahih dimana disebutkan bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat badam maghrib dua rokaat sholat badam maghrib dua rokaat berarti sudah dibahas pada hadits sebelumnya makanya sudah bilang tadi kalau sudah ikuti sebelumnya yang ini tinggal lanjut nyambung ya maka itulah pentingnya ngaji itu rutin aja terus makanya dibuat disini gak tematik namun dibuat berurutan langsung orang orang mangkat ya rugi betul gak rugi ruginya ruginya apa orang yang nasi kotak paling ada gimana ya rugi ilmu rugi paling besar itu ruginya ilmu gak dapat itu ilmu tadi maka dulu kalau pro sahabat itu ngaji mereka raih ilmu saking nabi ada yang punya kesibukan kemudian ada diantara mereka itu yang punya kesibukan ada yang bisa ngaji ada yang sibuk maka yang ngaji tadi bagi-bagi ilmu ke yang gak datang dan dia nanya nanti ada yang lainnya yang gak hadir misalnya ada murid senior itu yang terus ngaji nimbak ilmu dia ngajarkan pada teman-temannya ketika gurunya pas lagi gak ngajar itu kebiasaannya seperti itu maka tugas ilmu itu diajarkan pada yang lainnya nah kita lihat hadis di bawahnya hadis 122 selamat maes Deixa Bukhari dari Abdullah bin mughafal radiyallahu anhu nabi s.a.w. bersabda selatlah kalian sebelum maghrib beliau berkata pada yang ketiga kalinya bagi siapa yang mahu hadis riwayat Bukhari nah lihat dari Abdullah bin Mungkuffal radiyallahu anhu dan ingat kalau kita dengar nama Abdullah ada nama Abdurrahman itu nama yang paling Abdul nama yang paling bagus dibandingkan dengan nama-nama yang lainnya kenapa demikian? karena nama Abdullah Abdurrahman itu disandarkan pada nama Allah dan nama Ar-Rahman Abdul disandarkan pada Allah Abdul disandarkan pada nama Allah Ar-Rahman jadinya Abdullah dan Abdurrahman itu nama yang paling bagus jadi kalau ibu-ibu besok mau lahiran lagi ibu-ibu itu kasih nama anaknya apa? Abdullah ke-alih Abdurrahman itu lebih Abdul daripada nama Parjo Parjo lebih Abdul tapi namanya bagus punya arti punya arti enggak Pak Parjo oh punya namun kalau ada misalnya jeningan Rabbimun ya Pak misalnya kasih nama Abdullah Abdullah ke-alih Abdul Rahman terus radio maunya gimana nah lihat terus disini sebutkan saking Nabi s.a.w. maka lihat orang yang nyebut hadis itu selalu bersalawat pada kanjeng Nabi ini selawat terus ini kita sebut empat hadis berarti minimal empat kali selawat apa selawatnya tadi s.a.w. berarti kalau kita ngaji ikut ngaji berarti kita selawat terus betul enggak tanpa kita itu mesti begadang dari jam biasanya ada jam 11 jam 11 sampai jam telur ada enggak gitu wadah kita cuma sebentar aja ngaji misalnya baca hadis-hadis ini sampai setengah jam Masya Allah nama Nabi s.a.w. itu sudah disebut terus kemudian kita baca sholawat gimana tadi selawatnya sholawat itu sudah baca sholawat tanpa jenengan itu mesti pakai lagu-lagu pakai musik-musik tadi sudah sholawat belum coba coba baca tadi sholawat sudah berapa kali berulang-ulang tadi coba belum lagi pas kita ngisah tadi sholat ngisah tadi baca tahiyyat itu ada bacaan sholawat berarti berulang kali dalam sehari ini kita baca sholawat kira-kira berapa kali berarti lebih dari 10 lebih lebih apalagi kalau kita baca hadis-hadis dari kanjeng nabi sholawat jadinya termasuk uang pelit ketika disebut nama nabi sholawat dia dia tidak mau bersolawat kepadaku itu disebut orang apa tadi pelit berarti pelit itu tidak mau kasih uang pada orang lain tidak mau kasih bantuan pelit juga bentuknya adalah malas sholawat berarti kita sudah sholawat itu sudah bebas dari sifat pelit itu tadi disebutkan dalam hadis 122 rasul sholawat untuk katakan sholatlah kalian sebelum maghrib nabi ulang lagi sholukoblal maghrib lakukanlah sholat sebelum maghrib ulang lagi sampai berapa kali 3 lalu nabi katakan limansyah bagi siapa ya mau berarti kalau tidak mau tidak masalah dosa tidak koblal maghrib tidak dosa karena tadi nabi sallallam kaitkan dengan kalimat limansyah bagi yang mau berarti kalau tidak mau dosa tidak tidak terus hadis berikutnya lagi 1123 berarti berarti Hai para sahabat itu sebelum maghrib mereka sudah bersegera menuju tiang-tiang Hai apa yang maksud yang tiang ini tiang-tiang ini mereka hadapkan dirinya ngadap tiang mana kiblat misalnya ini tiang itu tiang cari tiang tadi terus sholat menghadap tiang tadi itu untuk sholat kobliya maghrib sebelum sholat maghrib dilaksanakan Hai tiang ini dalam bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu biasa disebut Sutroh Hai bukan kain sutra ya namun Sutroh Hai apa yang dimaksud dengan Sutroh yang tersebut yaitu pembatas pembatas antara kita berdiri dengan tiang berarti area tersebut tidak boleh dilewati oleh orang yang ingin lewat Hai batasannya apa tadi kita berdiri dengan apa tiang bisa juga dengan tembok bisa juga lewat dengan orang di depan kita kalau ada mimbar kalau ada mimbar bisa dengan mimbar kita berdiri dengan benda-benda tadi itu namanya pembatas area tersebut tidak boleh dilewati Hai banyak jamaah belum paham wadah yang lewat di depan orang soh-soh-lah asalnya boleh atau tidak tidak boleh sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu katakan mending dia diam selama empat puluh tahun empat puluh apa tahun daripada lewati orang yang sedang soh-soh-lah berarti beratnya itu masalah enggak maka gini bapak-bapak ibu-ibu kalau kita sudah punya pembatas atau itu area kita sholat ada yang mau melewati kita cekah Hai sebagai bentuk sayang peduli pada orang tersebut kita cekah ada mic yang enggak dipakai ngasih itu Hai ada dua coba hai 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 tes jelas namun nggak kelihatan nanti semua ini tiang nih misalnya ya ini kalau sholat atau di tembok ya terus ini tempat sholat ini Hai terus ini ada orang lewat ini lewat saya cuma sholat sendiri bukan jadi makmum kalau jadi imam nggak usah dihalangi ini untuk orang yang sholat sendiri atau jadi imam nih ada yang mau lewat dia lewat dari sebelah sini lewat depan kita dicegah nih saya lagi sedekat lagi baca surat terus dia lewat langsung halangi gini Hai ikis isyarat loh ini sudah jadi isyarat berarti nggak boleh lewat jenengan harus paham harus paham dengan kode semacam itu karena sudah paham kan nanti jangan-jangan jenengan kira itu ada mau salaman dengan jenengan dan tiga-tiga mau sholat juga coba lihat dia misalnya gini terus di salami ya Allah seiki kuyumun eh batal ini loh dia sholat ini misalnya depan sini ya nah dia segera gini ikimas paham berarti nggak boleh lewat paham ibu-ibu Hai kadang juga ibu-ibu lewat gitu saja Bapak juga sama karena belum ngaji orang paham Hai makanya ngaji tadi kalau lewat tadi hukumannya apa tadi mending berdiri berdiri selama 40 tahun berarti sudah paham bahayanya ya maka ada pembatas tadi untuk tahu dimana wilayah kita sholat pembatas tadi disebut apa sutra Hai jadi kalau kita sholat ini kebanyakan kalau sholat sunnah Hai jangan biarkan di depan kita kosong Hai makanya di DS itu biasanya ada papan-papan itu disediakan itu bukan papan untuk main-main itu untuk jadi tanda kalau ada yang mas bu atau sholat sendirian dia bisa pakai itu untuk sholat biar nggak ada yang lewat di depan dia nanti orang boleh lewat di depan dia di luar dari papan tadi Hai atau di belakangnya Hai nggak boleh di area papan dengan dia itu berdiri itu wilayah sholat Hai paham ini ya pembatas tadi namanya apa setra Hai maka para sahabat semangat sekali ketika memulaksanakan sholat mereka cari sutra cari tiang cari pembatas mereka hadap itu supaya bisa sholat di situ Hai dan ini kalau sutronya cuma ada di tembok di bagian depan kita jadi semangat untuk raih sob pertama Hai betul nggak depan aja yang kosong itu berarti saya hanya bisa pakai sutron ketika di depan maju-maju ke depan terus akhirnya dia dapat sob pertama jangan milih sholat di belakang Hai paham ini bapak ini jadi kalau jenengan sholat sunnah carilah sutron namun kalau sesama jamaah nggak masalah ini gengih ini jemaah jejer nih semuanya terus yang pojok sana batal wudunya kamar mandi di situ Hai berarti kan dia harus lewati sob ya dia batal lewat aja depan ini Hai sampai sana nggak masalah perlu dijaga enggak enggak perlu yang tadi dimaksudkan kalau sholat sendiri atau jadi imam yang berarti tidak boleh dilewati itu adalah imam Hai ada kisah nih pro sahabat ini malah lebih ekstrim lagi contohnya ini loh dia bawa kendaraan ungo itu dari sana dia pingin parkir sebelah situ ini lagi sholat jamaah kewes gawe sob wesolat malahan nabi di depan kursa sahabat di belakang sini itu yang memarkir unta itu bawa untanya masuk dalam sob tok 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 parkir disitu coba itu di tengah-tengah pro sahabat berarti masih boleh lewat di depan sholat sholat untuk makmum namun yang tidak boleh dilewati kalau sholat sendirian atau jadi imam Hai buksan saya sudah contohkan kok berarti kalau jeningan batal kamar mandinya disitu jeningan pas di pojok sana selatan sana ya tak posisinya cuma itu cuma bisa lewati sob berarti ya darurat lewati tadi enggak masalah diripada jeningan tahan di tempat terus waduh kapan arah metu ikis web banget imami ya kan keluar aja keluar enggak masalah walaupun lewati sob yang sedang sholat berjamaah sudah paham ini tanggih baiknya baca lagi hadis berikutnya wa'anhu kala kunna nusalli ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rakataini ba'da gurubishamsi qoblal maghrib faqila akana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ma kola kana yarona nusallihima falam yakmurna walam yanhana rawah muslimun dari anas radiyallahu anhu ia berkata kami biasa melakukan sholat pada masa rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua rokaat setelah terbitnya matahari sebelum sholat maghrib maka dikatakan apakah rasulullah melakukan hal itu anas menjawab beliau melihat kami melakukannya tetapi beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang kami hadis rewayat muslim nah para sahabat kan sholat kobliya maghrib setelah matahari tenggelam sebelum sholat maghrib berarti tunggu azan maghrib dulu masuk setelah itu baru sholat kobliya maghrib nah ketika itu ditanya apakah rasulullah sallallahu melakukan hal itu anas jawab beliau melihat kami melakukannya berarti nabi sosial belum tentu lakukan beliau melihat kami melakukannya tetapi beliau tidak memerintahkan dan juga tidak melarang kami berarti hukumnya apa mulih terus hadis 1025 hura muslimun dari anas radiyallahu anhu ia berkata Dahulu ketika kami berada di Madinah Lalu ketika muazzin mengumandangkan adhan maghrib Mereka langsung saling berlomba Untuk melakukan sholat dua rokaat dan dua rokaat Sampai-sampai jika ada orang asing yang masuk ke dalam masjid Ia akan menyangka bahwa sholat maghrib sudah dilaksanakan Karena saking banyaknya orang yang melakukan sholat dua rokaat tersebut Hadis Riwayat Muslim Ketika masuk adhan maghrib Koroh sahabat sudah berlomba-lomba Melakukan sholat kobliya maghrib Kaleh rokaat Ketika ada orang luar yang masuk dalam masjid Mereka nanti heran ini Ini kok masjid sudah pada penuh Dikira sudah sholat maghrib Padahal baru sholat suna kobliya maghrib Itu pun sudah banyak orang Kalau di tengah-tengah kita Lagi azan maghrib urung manggal Mau dekat ikomah bahkan mau ikomah dulu kan Wah itu lagi keburu Itu baru berangkat ke wudu loh Betul gak? Baru ambil air wudu Terus baru berangkat lagi ke masjid Cokap banyak kan makanya masbuk Bahkan jadi hobi Jadi makmuk Masbuk Bahkan yang sudah sering ngaji Juga sama Subuhnya masbuk Zuhurnya juga masbuk Asarnya juga masbuk Maghribnya Ya sahmim mawan Ya isya juga demikian Berarti jadi hobi Masbuk Wantan apa mbak Tad? Wah itu kayak gitu Makanya biar kena Wah usut saya kok kesinggung Ya men biarin Memang ngaji itu menyinggung orang Imamnya sudah undur waktu sholat Padahal itu masih saja ada ya Masbuk Ini kayak di DS ini loh Untuk diundur waktu maghrib itu bisa setengah jam loh Selain ada yang baru pulangnya arit baru pulang negar Ya dimaklumi Itu pun sudah mau 25 menit Ya ikhomak masbuk lagi banyak Ya apalagi mau sholat-sholat yang lainnya Tinggal diperbaiki Sekarang faedah saking hadis Ada empat Pertama Imam Nawawi menjelaskan Riwayat-riwayat di atas menunjukkan Akan dianjurkannya Sholat sunnah dua rokaat Antara tenggelamnya matahari dan sholat maghrib dilaksanakan Namun mengenai anjuran sholat sunnah sebelum maghrib Ada dua pendapat Dalam mazhab syafi'i Yang paling kuat dalam mazhab adalah Tidak disunnahkan Namun berdasarkan pendapat para peneliti hadis Yang lebih kuat adalah Sholat sunnah sebelum maghrib Tetap disunnahkan Alasannya Karena dukungan hadis-hadis di atas Berarti Imam Nawawi masih menganggap ada sholat sunnah kobliya maghrib Namun ulama syafi'i yang lainnya Meyakini tidak ada sholat sunnah kobliya maghrib Nanti akan saya sebut satu pembahasan disini Makanya antara azan dan ikhoma Di beberapa tempat Kadang tidak diberikan jeda Setelah azan maghrib langsung ikhoma Kalau di Gunung Kidul nggak kayak gitu Ini di daerah-daerah lain Jadi masbuk semua Kalau kayak gitu Namun di beberapa tempat Terutama di daerah timur Indonesia Biasa antara azan dan ikhoma Itu tidak ada jeda Jadi kalau azan, maghrib Itu sudah tanda itu Kamu berarti sudah telat Kalau baru berangkat itu Karena sebentar itu lagi Langsung ikhoma Karena kobliya maghribnya Mereka nggak nganggap ada Seperti disinggung oleh Imam Nawawi disini Namun Imam Nawawi sendiri memilih pendapat Masih ada sholat sunnah kobliya maghrib Berarti antara azan dan ikhoma Masih tetap ada jeda waktu Sekarang fayda yang kedua Sholat sunnah itu bertingkat-tingkat Derajatnya Sholat sunnah itu bertingkat-tingkat Derajatnya Karena tadi disebutkan Limansya'ah Siapa yang mau sholat Berarti ada yang nggak mau juga Nggak apa-apa Namun ada yang ditekankan Seperti 12 rokaat dalam sehari Terus yang ketiga Para sahabat sholat menghadap tiang Seperti disebutkan dalam hadis 1123 Menunjukkan dianjurkan sholat menghadap sutroh Ini jadi dalil bolehnya menjadikan tiang Sebagai sutroh atau pembatas sholat Ya dan menurut jumur ulama Kebanyakan ulama menghadap sutroh Hukumnya sunnah tidak wajib Maka sebaiknya pakai sutroh Sebaiknya pakai pembatas ketika sunnah Terus nomor 4 Sunnah nabi itu ada yang berubah perkataan Perbuatan dan ada yang persetujuan Nah maka tadi Kan para sahabat ditanya Rasulullah s.a.w. lakukan nggak Kobliya maghrib Dia jawab Rasulullah s.a.w. itu Tahu kami lakukan Beliau tidak melarang kami Beliau tidak memerintahkan juga kepada kami Berarti nabi s.a.w. setuju Dan sebelumnya nabi katakan Solu koblal maghrib Lakukanlah sulat sunnah kobliya maghrib Berarti secara perkataan ada Maka sunnah nabi Kalau kita pelajari ajaran kanjeng nabi Itu ada tiga sumber Pertama dari apa? Dari perkataan beliau Maka beliau kadang tentukan Suatu hukum itu halal haram Langsung dari perkataan beliau Ini halal ini haram Langsung dari sabda kanjeng nabi Berupa ucapan Namun ada Yang merupa perbuatan saja Seperti misalnya Nabi s.a.w. ajarkan pada kita Gerakan-gerakan Solat Contoh misalnya Kalau takdir Tangannya ngangkat Angkat tangan Dan nanti ketika sedekat Perutnya Eh bisa Tangannya itu di sini Dada Bukan di atas dadang Namun di dada Kalau di atas dadang Terlalu tinggi Di dadanya saja sini Atau di perut Atau di pusernya Semua ini dipulihkan Karena tidak ada dalil yang khusus Spesifik Yang membahas Tentang letak tangan tadi Yang ada nabi s.a.w. cuma perintahkan Letakkan tangan kanan Di depan tangan Di kiri Letakkan tangan kanan Di depan tangan Di kiri Nanti tangannya bisa berapa posisi Satu gini Bisa di pergelangannya Bisa di sini Terus lain pergelangan Bisa di lengannya Namun jangan seperti ini Ini kedinginan Itu tidak boleh Atau ada yang sengaja Tangannya itu pas di sini Apa nih Nah Atas ini Itu di cindari Tidak boleh Itu praktek dari nabi Dan kadang nabi s.a.w. ucapkan Itu tidak boleh Namun juga beliau praktekkan Seperti itu Kadang saking persetujuan Tadi seperti Kata Anas Nabi s.a.w. melihat kami Beliau tidak Memerintahkan Beliau juga Tidak melarang Berarti kanjing nabi s.a.w. menyetujui Kadang bentuknya Nabi s.a.w. Dengar ada kata sahabat Ucapkan kayak gitu Nabi katakan Itu benar Contoh misalnya Kasus seorang budak Yang dimiliki oleh Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami Ketika itu Budak ini buat masalah Kemudian ingin dibebaskan Ingin dimerdekakan Maka ketika itu Nabi s.a.w. menguji budak ini Dengan bertanya Aynallah Dimana Allah Budak tadi itu menjawab Fisama Allah di atas sana Kemudian Nabi s.a.w. tanya lagi Tahu kamu siapa saya? Kemudian dia jawab Anda Rasulullah s.a.w. Engkau adalah Rasulullah s.a.w. Kemudian Nabi s.a.w. katakan kepada Muawiyah Eh Muawiyah Bebaskan budak wanita ini Karena dia adalah Seorang wanita beriman Karena jawabannya benar Nabi Menyetujui Nabi s.a.w. menyetujui Tentang pernyataan Allah itu ada di Atas sana Bukan ada di Mana-mana Bukan ada di Dalam batin Kalau ada dalam batin Maka gak pantas Diucapkan Allahu Akbar Allah itu Besar Batinnya kecil Maka harus Dengan sangat yakin Katakan Allah itu Di atas sana Di atas apa? Di atas seluruh makhluknya Makhluk Allah yang paling besar Makhluk Allah yang paling besar itu apa? Ars Maka Allah di atas arsnya Yang paling besar Yang paling tinggi Muslim harus yakini Kayak gitu Gak boleh ditentang Ini pernyataan ini Bahkan s.a.w. menyetujui Itu menyatakan Tidak boleh ada Istihad Dalam masalah Menyatakan Allah ada di atas sana Maka tidak boleh ada Yang menyelisih pendapat ini Ini cuma satu pendapat saja Gak boleh ada Yang menyelisih pendapat ini Kata s.a.w. menyetujui Kalau menyelisih pendapat ini Ini benar Ini salah Berarti ini jalan yang salah Makanya kalau mau cari guru Itu punya ciri-ciri Gampang Itu dari sisi akhidat Dia itu jawabannya benar Ketika ditanya Di mana Allah Dia jawab bagaimana? Di atas sana Kalau gurunya jawab Itu di mana-mana Atau ada di dalam batin Atau saya gak tahu Berarti ilmunya Di pertanyakan Karena masalah tidak seperti ini saja Tidak pahami Pahami nih Bapak? Kalau ditanya Allah di mana? Di atas sana Kok kita saja Kalau katakan Kok jodohmu belum datang? Biar yang di atas yang ngatur Iya kan? Di atas itu siapa? Allah Gak mungkin dia jawab Biar yang di mana-mana yang ngatur Pasti jawabnya apa? Biar yang di atas yang ngatur Jodoh tadi Kok utamu? Kok belum-belum munas juga? Yang di atas sana Pasti beri yang terbaik Pasti jawab di atas sana Gak mungkin dia jawab Di mana-mana Atau di dalam batin Gak mungkin Pasti dia yakin di atas sana Terus kita berdoa juga Berdoa itu angka tangan seperti ini Angka tangannya ini Yakin Allah di atas sana Bukan tangannya Mubeng Tepat lihat tangannya Bukan muter kan? Wah Allah ada di mana-mana Muter tangan saya Gak ada kayak begitu orang berdoa Betul gak Pak? Jadi kan berdoa muter Gak Cuma dia mah yang akan yakin Allah itu di atas Allah dengar doa kita Dan kita kalau hormati Seseorang yang kita Nganggap terhormat Yang kita nganggap toko Pasti kita gak mau Dia di bawah Pasti kita mau Dia itu di atas Betul gak? Yang hormati orang Wah bapak itu datang ini Tokoh ini Disuruh duduk di kursi Kita kalau gak dapat tempat Dulu di bawah Gak masalah Yang penting dia di atas Kita saja hormati orang Kayak gitu Apalagi kita ingin Memuliakan Allah Sang pencipta Amin ya Makanya saya heran Ini ustad-ustad Indonesia Ini aneh Jawaban-jawabannya Kok mengilisi petunjuk Kanjeng Nabi Enggak tahu itu ajarannya Tercampur dengan Pernyataan kaum Muqtazila Atau kaum Jahmiah Muqtazila dan Jahmiah Dulu itu jadi kaum Sesat Di antara Pemahamannya Seperti itu Dan ingat Islam itu Sudah diatur Akidahnya itu Sudah ada tuntunan Saking Quran Sudah ada tuntunan Saking Nanti cuma Manus saja Maka tentang Yang sirik-sirik Sudah enggak Allah beritahu Sudah atau belum Sudah Mungkin budayanya Enggak sama Di masa Nabi S.A.W. Namun dapat disamakan Karena punya titik Kesamaan Disitu sama-sama Menduakan Allah Sedekah Laut Ini sirik Kenapa Mbuatan Sirik kecil Kenapa Sirik besar Namun kok Masih ada Masih ada Masih Padahal Sudah ada Dalilnya Itu Mau bahas Nanti panjang Lebar lagi Biar nanti Tanggal 20 November Nanti Ustadz Zainal Abide Biar Toba Warga Gunung Kidil Kan Belum Belum Sadir Apalagi Yang kalangan Di pinggir Pantai Ya Allah Apa Di pinggir Pantai Pantai Sabtu Sari Ada Tanjung Sari Wadah Tepus Wadah Rongkop Enggak Giri Subuh Berarti Rongkop Enggak Ada Pantai Enggak Giri Subuh Lihat Masih Dilaris Ya Allah Aduh Takut Tsunami Datang Ya Gimana Coba Bisa Enggak Kira-kira Kalau kita Berbuat Sirik Terus Allah Itu Murka Terus Turunkan Lagi Yang Sama Seperti Yang Sebelum Sebelum Bisa Enggak Kalau Kalau Enggak Takut Takut Allah Nanti Timpakan Lebih Mengerikan Lagi Makanya Ngaji Biar Musibah Itu Diangkat Kalau Banyak Yang Taufat Nanti Musibah Diangkat Dengan Segera Terus Fahidah Berikutnya Lagi Di bawahnya Solat Kobliya Maghrib Solat Kobliya Maghrib Tidak Masuk Dalam 12 Rokaat Rawatib Solat Sunnah Sebelum Maghrib Kobliya Maghrib Tidak Masuk Dalam Solat Sunnah Yang Ditekankan Yaitu Solat Sunnah Rawatib Mu'akkat Terus Karena Yang Sangat Dianjurkan Adalah 12 Rokaat Yang Dijaga Setiap Hari Sebagaimana Disebutkan Dalam Hadis Yang Artinya Barang Siapa Meruntinkan Solat Sunnah 12 12 Rokaat Tersebut Adalah 4 Rokaat Sebelum Duhur 2 Rokaat Sesudah Duhur 2 Rokaat Sesudah Maghrib Dan 2 Rokaat Sesudah Isya Dan 2 Rokaat Sebelum Subuh Hadis Riwayat Tirmidhi Baik Lihat Disini Sebutkan Siapa Yang Merutinkan 12 Rokaat Dalam Sehari Maka Allah Akan Memanggunkan Baginya Rumah Di Surga Allah Akan Bangunkan Baginya Rumah Di Surga Berapa Jumlahnya Tadi 12 Mulai Dari Apa Disini Sebut Duhur 4 Rokaat Sebelum Duhur Lalu 2 Rokaat Sesudah Duhur Lalu 2 Rokaat Sudah Maghrib Lalu 2 Rokaat Sudah Isya Lalu 2 Rokaat Kopliya Suduh Berarti Sama Seperti Yang Kita Sebut Tadi Terus Pembahasan Terakhir Waktu Solat Maghrib Apakah Benar Satu Waktu Dalam Matan Al-Ghoyah Wattakrib Karya Abu Suja Disebutkan Waktu Solat Maghrib Hanya Satu Dimulai Saat Matahari Tenggelam Lamanya Sekedar Adhan Berwudu Menutup Aurat Ikomah Dan Mengerjakan Solat 5 Rokaat Yang Dimasuk Solat 5 Rokaat Adalah Solat Maghrib 3 Rokaat Ditambah Solat Sunnah 2 Rokaat Nah Coba Lihat Dalam Mazhab Syafi'i Sebagian Ulamanya Berpendapat Gini Waktu Solat Maghrib Itu Hanya Satu Waktu Dimulai Matahari Tenggelam Setelah Itu Dikemandangkannya Azan Terus Kita Berwudu Terus Menutup Aurat Ikomah Lalu Kerjakan Solat 5 Rokaat 5 Rokaat Ini Apa Maghrib Tiga Berarti Tidak Ada Kobliya Disini Menurut Pendapat Ini Tidak Ada Kobliya Tutup Dengan Bagdia Maghrib 2 Rokaat Totalnya 5 Rokaat Setelah Itu Waktu Maghrib Selesai Dikatakan Cuma Satu Waktu Ada Penjelasan Di bawahnya Dari Pendapat Di atas Adalah Yang Disebutkan Dalam Hadis Jibril Karena Ia Pada Hari Pertama Dan Kedua Mengerjakan Solat Maghrib Di Satu Waktu Hal Ini Berbeda Dengan Pengerjaan Solat Lain Yang Dilakukan Oleh Jibril Demikian Jadi Alasan Sebagian Besar Ulama Syafi'iyah Inilah Qol Jadi Dari Imam Syafi'iyah Yaitu Pendapat Ketika Beliau Di Mesir Terus Yang Di bawahnya Lagi Yang Pasti Awal Waktu Solat Maghrib Adalah Saat Matahari Tenggelam Dengan Sempurna Sedangkan Mengenai Akhir Waktu Solat Maghrib Diperselisihkan Oleh Para Ulama Termasuk Oleh Ulama Syafi'iyah Sendiri Sebagian Ulama Syafi'iyah Berbeda Dengan Pendapat Seperti Abu Suja Di Atas Mereka Menganggap Bahwa Solat Maghrib Yang Dilakukan Oleh Jibril Di Satu Waktu Menunjukkan Bahwa Waktu Tersebut Adalah Waktu Fadillah Atau Utama Menurut Imam Nawawi Waktu Solat Maghrib Masih Boleh Hingga Cahaya Merah Saat Matahari Tenggelam Menghilang Dalilnya Adalah Hadis Abdullah Bin Tenggelam Belum Hilang Solat Maghrib Ketika Cahaya Merah Itu Masih Ada Belum Hilang Cahaya Merah Di Tenggelam Itu Sebelah Mana Barat Berarti Cahaya Merah Di Upuk Barat Itu Masih Ada Terus Dari Hadis Lanjutannya Inilah Dalil Yang Menjadi Alasan Imam Nawawi Dengan Sebagian Ulama Syafi'iyah Lainnya Yang Lebih Cenderung Pada Pendapat Kodim Yang Lama Saat Imam Syafi'i Di Irak Terus Juga Perlu Dipahami Juga Perlu Dipahami Bahwa Sebelum Solat Maghrib Masih Ada Kesempatan Untuk Melaksanakan Solat Sunnah Dua Rakaat Dari Abdullah Bin Mughafal Al Muzani Radiyallahu Anhu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Kerjakanlah Solat Sebelum Maghrib Dua Rakaat Kemudian Beliau Bersabda Lagi Kerjakanlah Solat Sebelum Maghrib Dua Rakaat Kemudian Beliau Bersabda Sampai Yang Ketiga Dengan Ucapan Yang Sama Lalu Beliau Ucapkan Bagi Siapa Yang Mau Hal Ini Beliau Katakan Karena Tidak Disukai Jika Hal Tersebut Dirutinkan Berarti Solat Maghrib Yang Tepat Ada Dua Waktu Ada Waktu Awal Ketika Matahari Tenggelam Ada Waktu Akhir Ketika Cahaya Merah Itu Sudah Hilang Baik Kita Lanjut Sesi Tanya Jawab Poro Jemaah Diharap Tenang Dulu Tidak Bubar Bubar Dulu Sampai Rampung Ditutup Biar Semuanya Dapat Barokah Baik Ada Yang Tanya Langsung Sambil Saya Nunggu Pertanyaan Yang Mau Tanya Lewat WA Bisa Lewat 0812 28185131 0812 28185131 Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Perjalanan Di Minibus Itu Seperti Masalah Sulayta Yang Meninggal Terima Terima kasih Terima kasih Memang ada hadis Yang menyebutkan Tentang orang-orang Yang meninggal dunia mengerikan Seperti karena berkena benturan keras Di antara yang kena benturan keras Misalnya tabrakan Atau termasuk tadi kecelakaan pesawat Namun Istilah syahid disini yang dimaksud Istilah syahid Dari sisi pahala Bukan dari istilah syahid Penyikapan di dunia Penyikapan di dunia Ingat ya Penyikapan di dunia Tetap Disolatkan Mulai dari dimandikan Dikapani disolatkan Dikuburkan seperti biasa Kalau orang yang mati syahid ketika dimendan perang Berbeda Dia dimakamkan dengan pakaiannya apa adanya Tidak dikapani lagi seperti orang yang meninggal dunia Contoh misalnya Salah satu contoh saja Yang nanti dia meninggal dunia itu Dengan keadaan seperti itu Orang itu kalau umroh atau haji Masih dilang pakai kain ikhram Kalau meninggal dunia pas lagi tawaf Atau lagi sa'i Dibiarkan kepalanya terbuka Sampai nanti dia itu Dikuburkan Kain kafannya tidak ditutup Kenapa demikian Dibuat keadaannya seperti itu Ya dibuat keadaannya seperti itu Karena nanti ketika Orang ini dibangkitkan pada hari kiamat Dia sambil bertalbiah Ketika bangkit nanti dari kubur pada hari kiamat Itu keutamaan meninggal saat Ihram ketika haji atau umroh Makanya segera umroh Karena waktu saya umroh terakhir itu Saya cari tempat sholat itu Pas lagi di tempat orang Yang jenazah-jenazah itu disolatkan Saya mau sholat 5 waktu disitu Terus Kayaknya tenang disini Kayaknya tenang disini Orang mati semuanya Karena cicir itu 5 orang berapa jenazah langsung Digicirkan disitu Disolatkan oleh imam besar Disitu langsung Ada diantaranya itu Yang meninggal dunia saat itu Saat lagi Ihram Kepalanya dibuat Apuat terbuka Itu tadi Maka kembali ke tadi Syahidnya cuma dari sisi Nanti pahala di akhirat Namun bukan Penyikapannya seperti orang yang mati syahid Ketika perang Apakah kita sebut dia itu syahid Ini mati syahid Enggak juga Karena dia masih tetap di apa kan Di Kalau jenazahnya ditemukan utuh ya Bukan tinggal hidungnya saja Karena kasus yang ada itu kan Hancur semua kan Nah Maka nanti tetap dimandikan Dikafani Disolatkan Dikuburkan Di tengah-tengah perkuburan Kau muslim Seperti itu Maka kita doakan Mudah-mudahan Yang terbaik Untuk yang telah meninggal Dunia Dan doanya ya untuk Yang muslim-muslim saja berarti Ini gak untuk semua Misalnya dia Dalam pesawat Niatannya Pengen maksiat Kesana misalnya Masa mati syahidnya Gak mungkin Padahal lagi Niatannya apa Maksiat Contoh misalnya Ada yang mati tenggelam Itu ada hadisnya juga Masa misalnya Ada orang yang pergi Berlayar Padahal mau tujuannya Maksiat disana itu Masa jadi Maksiat juga Enggak Jadi tergantung Orangnya Masih Masih Gimana keadaan Akhir hidupnya Ada lagi Ada apa Kini hantuk maling Ada apa Nah Tanya Yang tenang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya tanyakan Yang pertama Itu Mungkin Saya kurang paham Mungkin Kalau habis doa Seperti yang saya Kalau Kita Solat Jikir itu Diduduk dengan doa Tidak ada Jikir lagi Tapi sering saya Menjumpai Orang itu Setelah Jikir doa Habis doa Jikir lagi Ya terserah dia Coba Dia ulang Dia zikir terus Doa terus Jikir lagi Terserah dia Itu Ditutukan oleh Nabi Siapa tahu zikirnya bebas Mau lama-lama gitu Misalnya utangnya banyak Mau zikir lagi Mau enggak Pengen utangnya cepat lunas Yang kedua Tadi sudah Sudah paham ini Saya pertama tadi Boleh enggak berarti Boleh Boleh Sudah berarti Yang kedua Yang kedua Biasanya kalau Kebanyakan Apakah ditutupkan oleh Bapakinda Rasul Atau Bidah Setelah Dukai Selesai Biasanya Imamnya Tidak perlu Apa-apa itu Tidak usah ditutup Terus Dengan Al-Fatihah Atau tidak Disertai terus Ilahat roti Siapa Begitu Enggak Iya lah saja Untuk Al-Fatihah Sudah Ada lagi Masih Iya Nambah lagi Ngarapun Sampai lupa Saya mau tanya Soalnya Sudah Lupa Berarti Iya Kasih Makanya Tiang Bundi Bapak Panggang Yowes Sami Pak Saib Ada yang tanya Lewat WA Munggo Sambil Sebentar Saya umumkan dulu Beberapa hal Satu Malam Sabtu Besok Sudah rutin Seperti biasa Di Karang Recek Wono Saring Terus Yang kedua Hari Sabtunya Malam Bunggunya Gak ada Sabtunya Gak ada Hari Ahadnya Ahadnya Ahad 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 Besok Itu Kajian Untuk Warga Panggang Kalian Purwosari Panggang Dan Purwosari Di Masjid Al-Hudda Sawah Nanti Setelah Kajian Di sini Nanti Giliran Panggang Kembali Ke Sudirman Lagi Ini Cuma Sekali Keliling Kembali Lagi Masjid Jenderal Sudirman Namun Ini Keliling Dulu Ke Masjid Al-Hudda Sawah Mulai Jam Undangannya Jam Pintan Pak Jam Sembilan Pagi Sampai Jam Sebelas Insya Insya Allah Ada Pembagian Jilbab Untuk Warga Panggang Purwosari Terus Ada Lagi Minggu Pagi Mulu Gulmarong Ada Seperti Biasa Sekaligus Sarapan Pagi Jangan Cari Sarapannya Aja Ngaji Pagi Ini Berbun Pertanyaan Banyak Sekali Kami Mohon Untuk Dijawab Semua Ada 13 Pertanyaan Yang Masuk Karena Saya Merasa Terbebani Kalau Tidak Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Pertama Assalamualaikum Ustaz Saya Mau Pertanyaan Bolehkah Pada Sujud Terakhir Ketika Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Atau Bahasa Daerah Baiknya Dalam Solat Tidak Ada Kalah Manusia Tidak Boleh Dalam Solat Itu Kata Nabi Ada Kalah Manusia Bentuk Kalah Manusia Adalah Berdoa Dengan Bahasa Indonesia Dia Baca Dalam Solat Dihindari Pertanyaan Kedua Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa Doanya Untuk Pelunas Hutang Sudah Ulang Ulang Terus Gimana Doanya Allahumma Allahumma Inni A'udhu Bika Minal Ma'asami Wal Magrom Ada lagi Doa Melunas Utang Sepenuh Gunung Allahumma Bagaimana Ya Diwuduhkan Seperti biasa Seperti manusia Normal Namun Kita Wuduhkan Yang telah Meninggal Dunia Terus Setelah Itu Dimandikan Mulai Dari Kepala Terus Turun Itu Ke Wajah Ke Bagian Badan Mulai Dari Sisi Kanan Terus Sisi Kiri Terus Kaki Kanan Terus Kaki Terakhir Kaki Namun Ingat Aturannya Laki Laki Memandikan Laki Laki Perempuan Memandikan Perempuan Boleh Dengan Lawan Jenis Khusus Untuk Suami Istri Bapak Dengan Putrinya Enggak Boleh Anak Putranya Dengan Ibunya Juga Enggak Boleh Hanya Boleh Lawan Jenis Cuma Suami Istri Titik Terus Ustaz Apakah Menyentuh Kemaluan Itu Membatalkan Wudhu Bagaimana Dengan Mandi Junuk Jumat Apakah Setelah Dibujukan Untuk Berwudhu Karena Kebanyakan Dari Kita Jika Memakai Pakaian Menyentuh Kemaluan Sebagian Ulama Berpendapat Menyentuh Kemaluan Membatalkan Wudhu Sebagian Lagi Katakan Itu Seperti Anggota Tubuhmu Yang Lain Seperti Kamu Nyentuh Tanganmu Sendiri Sebagian Itu Katakan Tidak Batal Hanya Disunahkan Wudhu Jadi Kalau Saya Masih Milih Pendapat Yang Terakhir Ini Tidak Batal Namun Disunahkan Untuk Ber Wudhu Apa tadi Tidak Batal Namun Disunahkan Untuk Ber Wudhu Namun Gini Sarannya Ketika Ingin Mandi Jumat Maka Cuci Kemaluan Dulu Setelah Itu Wudhu Lalu Ketika Kita Itu Guyurkan Air Ke Seluruh Badan Jangan Sampai Kena Kemaluan Lagi Tangan Kita Baru Terakhir Tinggal Pakai Pakaian Usahakan Tidak Lagi Nyentuk Kemal Luar Itu Lebih Bagus Lagi Bagaimana Cara Pengerjaan Solat Kobliyah Zuhur Yang 4 Rokaat Sekali Salam Apakah Sama Seperti Solat Zuhur Dua Kali Tasahud Saya Sudah Sebutkan Kemarin Zih Dua Kali Tasahud Dua Rokaat Dua Rokaat Terus Bagaimana Tata Cara Menyusun Sof Wanita Ketika Solat Berjamah Di Masjid Apakah Tetap Dari Tengah Depan Atau Dari Belakang Disusun Dari Belakang Terus Depannya Terus Depannya Terus Depannya Lagi Ya Dari Belakang Terus Depan Terus Depan Terus Depan Namun Kalau Yang Imamnya Perempuan Sendiri Imamnya Bukan Di Sof Paling Bukan Sendirian Di Depan Namun Di Tengah Sof Nanti Di Sof Paling Depan Kemudian Di Tengah Sof Terus Saat Solat Berjamah Berada Di Sekolah Saat Itu Makmum Laki-laki Tidak Ada Hanya Satu Bapak Dan Menjadi Imam Dan Makmum Perempuan Ada Perempuan Dewasa Posisi Ada Di Paling Belakang Saat Itu Imam Sebenarnya Kurang Satu Rukaan Dan Sudah Mengambil Tasahat Akhir Dan Makmum Yang Lain Dekat Dengan Imam Atau Anak Tersebut Jika Memberikan Kode Bagaimana Apakah Boleh Makmum Perempuan Dewasa Di Sof Paling Akhir Mengerjakan Mengeraskan Suara Tidak Mengeraskan Suara Namun Tepuk Punggung Tepuk Punggung Telapak Tangan Niki Punggung Punggung Niki Punggung Telapak Tangan Ini untuk Ibu-ibu Ibu-ibu Nopo Punggung Coba Ibu-ibu Gini Punggung Telapak Tangan Coba Coba Jangan Serentak Coba Satu Dua Tiga Nah Itu Kedengaran Kalau Jamaah Perempuannya Banyak Berarti Kedengaran Tidak Perlu Teriak Subhanallah Subhanallah Untuk Siapa Lagi-lagi Kalau Ibu Teriak Menimbulkan Fitnah Godaan Bahwa Nanti Punya Pikiran Wah Ini Banyak 6 KB Banyak Sepul Terus Berikutnya Lagi Ya Ustaz Mereka Boleh Memendekkan Jenggot Karena Orang tua Selalu Menyuruh Merabikannya Bilang Ibu Atau Bapak Jenggot Yang Lebak Itu Lebih Cakep Insyaallah Rizkinya Tambah Berkah Nanti Itu Aja Jawabannya Uang Imam Masjid Masjid Orang Semuanya Jenggotan Kok Ya Gitu Aja Ros Ustaz Apakah Solat Sunat Fajar Sama Dengan Solat Sunat Rawatib Kobliya Subuh Sama Lanjut Lagi Pak Ustaz Mau Tanya Bagaimana Ketika Duduk Di Takhyat Akhir Solat Subuh Dan Solat Sunat Lainnya Apakah Iftiros Atau Tawaruh Tawaruh Kakinya Keluar Menurut Nasab Syafi'i Setiap Rokat Terakhir Kakinya Keluar Tawaruh Kalau Belum Rokat Terakhir Duduknya Iftiros Kakinya Tidak Keluar Itu Paling Gampang Apakah Solat Sunat Kobliya Subuh Harus Dikerjakan Sebelum Ikoma Iya Tapi Kalau Ibu-ibu Di rumah Tidak Pakai Patokan Ikoma Masjid Ini Khusus Untuk Bapak Yang Berada Di Masjid Terus Tidak 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 Ketau Dalil Sampai Saat Ini Mesti Baca Kursi Berapa Kali Tadi 100 Kali Panjang Sekali Jangan Jangan Tidak Sempat Supuh Nanti Itu Belum Rampung Yang Lainnya Lagi Apakah Benar Bahwa Ibadah Ke Tanah Suci Haji Atau Umrah Itu Murni Panggilan Dari Allah Bagaimana Dengan Ibadah Mereka Yang Memang Karena Banyak Uang Sehingga Perlaku Mereka Di Tanah Suci Seperti Orang Pik Kenik Intinya Ke Tanah Suci Itu Tergantung Kemampuan Juga Dan Keinginan Ada Yang Punya Harta Banyak Umrah Belum Haji Belum Ada Yang Cuma Ngurus Sapi Saja Alhamdulillah Bisa Umrah Bahkan Bisa Munggah Haji Berarti Tergantung Niatnya Kuat Enggak Ya Itu Bukan Masalah Punya Banyak Karena Tidak Ada Yang Punya Banyak Karena Belum Punya Keinginan Ya Maka Niatnya Dulu Ini Niatnya Gimana Baru Nanti Allah Itu Mudahkan Semuanya Kepingin Apa Butan Pengen Pengen Kemana Umrah Dan Haji Piknik Apa Umrah Haji Umrah Haji Makanya Banyak Doa Keinginannya Harus Kuat Terus Terus Mau tanya Kalau kita Shulat Jadi Masdu Kalau kita Tertinggal Surat Al-Fatihah Dan Surat Pendek Apakah Rukaat Kita Tertinggal Tidak Kalau Dapat Satu Rukuk Dapat Satu Rok K Gitu Kayak Dapat Rukuk Dapat Krokat Walaupun Belum Sempat Baca Alfa T Cukup Cukup Itu Dari Instagram Tetapi Kami Tidak Bisa Membuka Terlalu Canggih Instagram Bagaimana Para Ibu Ibu Membuat Sutro Padahal Sob Dimulai Dari Belakang Sudah Ibu Mulai Dari Belakang Saja Nantinya Kalau Taruh Cukup Taruh Tas Di Depannya Sudah Bisa Itu Sebagai Tanda Sutro Apakah Bekicot Itu Halal Atau Haram Enak 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 Rasanya Apa Tidak Tau Punya Racun Tidak Keong Atau Bekicot Tadi Beracun Tidak Alergi Ada yang Alergi Yang Menjijikan Tergantung Orang Tergantung Orang Juga Eriun Tadi Intinya Masih Boleh Halal Solat Tahiyatul Masjid Dan Kobliya Maghrib Sebaiknya Dilakukan Sendiri Atau Digabung Baiknya Digabung Antara Tahiyatul Masjid Dan Solat Kobliya Maghrib Bagaimana Kalau Berdoanya Setelah Solat Bakdiyah Boleh Apa Tidak Ustadz Boleh Boleh Saja Karena Untuk Mengindari Batal Boleh Pada Saat Solat Setelah Samih Allah Uliman Hamidah Yang Benar Tangan Sedekat Atau Tidak Boleh Memilih Tangan Sedekat Boleh Memilih Tangannya Itu Turun Dua Dua Dibolehkan Ustadz Saya Selalu Mengikuti Kajian Lewat TV Dan Selalu Menyimak Atau Menirukan Lantunan Ayat Al-Quran Dengan Saya Menyimak Ayat Suci Al-Quran Apa Rumah Saya Masih Dibilang Seperti Kuburan Insya Allah Rumahnya Tambah Berkah Ganti Tadi Biasanya Di rumah Itu Muter Muter Musik Keras Ganti Dengan Lantunan Al-Quran Lebih Berkah Katanya Orang Yang Selalu Membaca Sayyidul Istighfar Dijamin Masuk Surga Iya Bagaimana Bacaan Sayyidul Istighfar Itu Ustadz Pelan Pelan Saya Catat Ya Allah Ini Panjang Baca Di Buku Zikir Pagi Petan Beli Di Toko Itu Ada Zikir Pagi Petan Ustadz Apa Hukum Transaksi Pre-order Seseorang Mengupload Desain Kaos Di Sosial Media Namun Kaos Tersebut Belum Ada Berarti Pre-order Baru Setelah Ada Transaksi Baru Kaos Tersebut Dibuat Dengan Cepat Menggunakan Mesin Printing Kaos Baru Kemudian Dikirim Pada Pembeli Menggunakan Kurir Boleh Asalkan Ketika Ingin Pesan Uang Di Muka Semuanya Ya Uang Di Muka Semuanya Berarti Uang Langsung Dibayar Maka Nanti Tunggu Barang Datang Tidak Boleh Utang Disitu Mau Pesan Tamu Tidak Ada Uang Itu Tidak Boleh Juga Karena Nanti Jadinya Jual Beli Utang Dengan Utang Ustaz Kenapa Ya Ketika Saya Bersedekat Dalam Bentuk Makanan Kepada Orang Malah Dagangan Saya Jadi Sepi Lain Hal Ketika Saya Bersedekat Dalam Bentuk Uang Apakah Lebih Apakah Sedekat Dalam Bentuk Uang Daripada Makanan Saya Sarankan Perbaiki Niat Jangan Sodako Pinginnya Supaya Rizkinya Lancar Sodako Itu Sudah Sodako Saja Allah Mau Beri Ganti Allah Tidak Beri Ganti Pokoknya Niatannya Ikhlas Karena Allah Jangan Ini Nanti Kalimatnya Jadi Gini Ini Kok Saya Sudah Rajin Sedekat Kok Rizkinya Gak Datang Datang Berarti Cuma Cari Rizki Saja Rugi Harusnya Cari Pahala Ikhlas Karena Allah Ustaz Apakah Hukumnya Rambut Apa Rambut Kita Dicukur Oleh Banci Kalau Saya Tidak Mau Dicukur Banci Trauma Benarkah Ketika Kita Dicukur Banci Itu Mengharuskan Kita Untuk Bandi Di 7 Sumur Yang Berbeda Tidak Juga Namun Kalau Saya Sendiri Trauma Waktu Kecil Waktu Saya Pergi Sholat Kemes Itu Banci Pernah Kejar Kejar Saya Meluk Meluk Waduh Ya Allah Dibanci Dari belakang Kejar Pas Bulan Ramadan Tobat Dia Jadi Laki Laki Bar Ramadan Banci Meneh Itulah Susahnya Kalau hidup Lingkungan Kayak Gitu Intinya Cari Yang Lain Yang Benar Laki Laki Tulen Kalau Ini Laki Laki Wallah 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 Biswa Minggu Depan Ketemu Lagi Malam Sabtu Di Karang Rejeng Warga Unasari Sekitar Silahkan Untuk Adir Ahad Pond Untuk Warga Panggang Purwosari Di Mesin Besar Aludasawa Mesin Aludasawa Untuk Jam Sembilan Kajian Kajian Ahad Pagi Tetap Ada Seperti Biasa Bagi Yang Ingin Daftar Dauro Silahkan Daftar Lewat Pak Abdurrahman Tanggal 17 Sampai Tanggal 20 Tanggal 20 November Itu Kajian Akbar Kita Nanti Nanti Ada Pengumuman Lagi Selanjutnya Dan Nanti Di bulan Desember Kami Umumkan Seperti Kemarin 25 Desember Ada Sunatan Masal Nanti Tunggu Pengumumannya Ada Sunatan Gratis Untuk Semua Biaya Kita Tutup Dengan Doa Kaparatul Najilis Munggu-munggu Bawa berkah Bagi Kita Semuanya Subhanakallahumma Bihanrika Assalamualaikum Warahmatullahi Bawa berkah Bawa berkah Tuk